Pemuda tersebut Tanggung yang berada di trotoar jalan tiba-tiba menghampiri dan memukul seorang pengendara motor dari arah Majalaya menuju Balendah di kawasan Jalan Laswi Cangring, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Usai dipukul oleh dua pria, korban terlihat terkapar sambil menahan rasa sakit. Sementara dua rekan pelaku lainnya bukannya berupaya memisahkan, malah sebaliknya ikut menganiaya pengendara motor tersebut hingga tidak sadarkan diri. Menurut keterangan saksi mata Agus, kejadian ini berlangsung pada pukul 24.00 malam. Korban dari Garut menuju Soreang akan menyebrang tiba-tiba dihampiri oleh dua pemuda dan tanpa alasan jelas langsung dianiaya oleh empat orang dan diseret oleh pelaku hingga tidak sadarkan diri. Sementara itu Kapolsek Balendah AKP Sungkowo mengaku mendapat laporan dari warga terkait perkelahian di Jalan Cangring, Balendah. Awal permasalahan tidak diketahui secara pasti. Namun dari pengakuan saksi korban sedang melintas di Jalan Laswi tiba-tiba dianiaya oleh kawanan pelaku tersebut. Permasalahan secara analisa tidak ada permasalahan mungkin orang-orang yang iseng, iseng seperti itu, ya, kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Jadi permasalahannya ketika ada orang si korban yang melintas menuju ke Soreang, nah itu diganggu. Jadi diganggu dari orang-orang yang tidak dikenal. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV